Hingga hari ini tercatat sebanyak 136 dokter gugur akibat COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menilai tingginya angka kematian dokter akibat COVID-19 berkorelasi dengan tren meningkatnya kasus di berbagai wilayah. Banyaknya masyarakat masih terlihat setengah hati dalam menjalankan protokol kesehatan, membuat efek yang sangat peluas. Salah satunya tingkat kematian di Garda terdepan, yakni antara tenaga kesehatan maupun dokter. Ketua Tim Pedoman dan Protokol Kesehatan dari Tim Mitigasi PBID, Eka Ginanja, menegaskan tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat, seperti masih banyak orang yang belum memakai masker secara benar. Masih ada yang berkumpul tanpa mengenakan masker, serta jarang mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah, masih sangat rendah. Hal inilah yang dinilai dapat menyebabkan semakin banyaknya penularan di kalangan tenaga medis, bahkan paparan COVID-19 bisa menyebabkan angka kematian dokter meningkat. Untuk itu, Tim Pedoman dan Protokol Kesehatan menekankan pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari resiko penularan virus. Banyak masyarakat terlihat masih setengah hati dalam menjalankan protokol kesehatan. Misalnya dengan memasang masker di dagu, berkumpul tanpa memandangkan masker, makan bareng, jarang mencuci tangan, abai, tidak mengganti pakaian setelah beraktivitas dari luar rumah, dan masih banyak lagi. Saat ini yang harus diwaspadai adalah orang yang terindaksi COVID-19, tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Karena biasanya mereka merasa baik-baik saja. Padahal dia membawa virus dalam tubuhnya. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia meminta seluruh lapisan masyarakat. Jangan meremehkan penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Terus waspada dan terapkan disiplin protokol kesehatan. Relaku 3M secara benar dan bersungguh-sungguh. Dari Jakarta, Muhammad Olga, Aideksyanau.